Keranten Meriki, kalau ditawani, dipinjami dana talangan bunga 5 persen, saya disuruh tanda tangan hak jual, saya enggak mau. Soalnya saya enggak mau jual rumah saya. Kurung itu ya, kurung ya. Saya enggak mau jual rumah saya, saya jawab seperti itu. Soalnya saya enggak mau jual rumah saya, itu. Kurung itu ya, kurung ya. Saya enggak mau jual rumah saya, saya jawab seperti itu. Soalnya saya nggak mau jual rumah saya Kurung itu ya, kurung ya Saya nggak mau jual rumah saya Saya jawab seperti itu Kalau saya dipinjami dana talangan Saya nggak mau Bunganya 5% saya disuruh tanda tangan hak jual Saya nggak mau Itu intinya Pakai bahasa Indonesia Bu ya Biar orang Indonesia dengar semua Dipinjami lagi dana talangan katanya Bunganya 5% Kalau nggak mau disuruh tanda tangan Kalau mau disuruh tanda tangan hak jual Terus saya nggak mau Oh gitu Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, mikir gelundung Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bertemu kembali dengan Apa ini Acara ngobrol menembus batas Tanpa batas Belokosuto Nggak ada td yang ngaling-ngaling Lan-lanan Kon ngedol aku tuku Kon ngedol aku kulak Disilanya gitu ya Lan-lanan Abang-abang Iren-ren Pote-pote Mendobrak sekat-sekat Kedoliman Ruang-ruang buntu Semua kita dobrak Di acara ini Insya Allah Baik Ketemu lagi di acara Acara berseri ya Ini video yang keempat Kalau tidak salah Dalam rangka Memerangi riba Dan menghancurkan mafia Bukan berarti kita jagoan Bukan berarti kita superman Bukan ya Tapi memang Semua ganda Allah Saya nggak berharap Saya nggak pernah mimpi Kedatangan ibu patokah itu Nggak pernah Tiba-tiba ujuk-ujuk Jumbul ke rumah Tuku-tuku-tuku Tiba-tiba ke rumah Ya Jadi ini semua Saya mengalir Saya anggap ini hidangan dari Allah Oke Ini video yang keempat Dan insya Allah Disinilah ketemu Titik kuncinya Tolong ya Yang baru mengikuti Yang baru menemukan video ini Ini video yang keempat Jadi Anda boleh ikuti Video yang pertama Kedua Ketiga Di video sebelumnya itu Ini yang keempat Baik Saya akan mengulangi lagi Mokodima singkat Supaya Supaya yang baru melihat Video ini Tidak kehilangan Maknanya Tidak kehilangan ceritanya Dan ini bisa diambil Pelajaran Buat Anda yang belum Mengalami Ya kurang lebih Seperti itu Inilah Jahatnya riba Inilah Bengisnya riba Inilah azabnya riba Kalau Anda Di dalam rumah tanggamu Di dalam pekerjaanmu Di dalam bisnismu Ada darah riba Ada modal riba Mengalir disitu Wallahi Hanya dua pilihannya Hancur sekarang Apa hancur nanti Bahkan bukan hanya Dirimu yang hancur Anakmu Istrimu Akan hancur Akhlaknya Hancur mentalnya Cenderung Munafik Cenderung Jadi pembohong Gak bisa tidur Walaupun mobil Yang kamu tumpangi Mewah Walaupun jam Yang kamu pakai Bermerek Walaupun tas Yang kamu bawa Itu bermerek Tapi semuanya riba Gak bisa tidur Bayar bunganya Tok bingung Awakmu Itu namanya Munafik Terus ujuk-ujuk-ujuk Sudah dalam pengawasan bank Sudah dalam target Citabank Akhirnya kamu stress Akhirnya kamu tambah Nabrak kemana-kemana Cari dukun Cari pesugian Lansapi turutnya Disitulah awal Kehancuranmu Oke Saya gak usah melebar Kembali ke Bu Patoka Beliau Rumahnya di Blitar ini Jalan Dr. Wahidin Nomor berapa Bu? Nomor 99 Nih Di kota Di jalan raya ini Beliau awalnya Ditawari uang Oleh marketing bank Namanya Bank Panin Ditawari Bu Kok usahanya bagus ya Gimana kalau tak pinjemi modal Oh bunganya murah kok Bu Bunganya ringan Oh ini ada promo Blah-blah-blah Kan gitu ya Bahasa marketing kan begitu Ditawari sekali Gak mau Dua kali gak mau Ketiga kali gak mau Keempat baru Terbujuk Singkat cerita Cair pinjaman pertama 150 juta Nih beliau ini Ini sudah sering Di video pertama Kedua ketiga Sudah saya sampaikan Tapi kalau yang keempat ini Tidak saya sampaikan Takut hilang makna nanti Kalau saya baru melihat ini Oke Cair Uang 150 juta Makanya kemarin Saya mengomong sama beliau Bu Apapun keputusan Allah Terima Bu Karena dalam hal ini Samen juga menentang Allah Riba kok saman pangan Riba kok saman terima Jadi ya dalam satu hal lain Disamping jenengan menuntut keadilan Terima Apapun konsekuasinya dari Allah Entah itu saman kemana-kemana Habis uang banyak Ya untung baru uang Belum nyawa saman yang dihabis Dihabiskan sama Allah Karena saman melawan Allah Saya bilang gitu kemarin sama beliau ini Jadi taubat ya Bu ya Setelah ini terjadi Setelah ini selesai Sudah Taubat Tujuh turunan Jangan cuma jenengan Tujuh turunan 21 turunan Jangan sentuh riba Jangan dekati riba Oke Cair 150 juta Angsuran pertama Lancar Berapa Bu Yang pinjam 150 Angsurannya berapa 6 juta 6 juta 6 juta 6 juta Lancar Kedua Lancar Ketiga Lancar Keempat Lancar Sampai Kedelapan Lancar Nah diangsuran yang kedelapan Datang lagi marketing ban Marketing bank Nah wari lagi pinjaman Bu Kok tambah gede usahamu Ini Ini saya ngarang maksudnya Tapi yang gak jauh-jauh dari situlah Bahasa marketing itu Bu Ya boleh tak jauh gimana Gimana kalau tak pinjamin lagi modal Ditambah lagi Ustaz lah Bu Gampang-gampang Karena mungkin dia juga Dikejar target Kan Supaya dia juga dapat Promosi Dapat poin Nata apalah Koran lebih begitu Ditawari lah Ayo Bu Ditawari lagi Bu Bla 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 Lah kok mau beliau Maka di top up Istilahnya ya Ditambah Blum 200 juta Berarti sekarang Utang beliau 350 juta Nah Akhirnya Angsurannya naik Dari 6 juta Menjadi 13 juta Gitu ya Oke Angsuran pertama Lancar Kedua Lancar Ketiga Lancar Keempat Lancar Kelima Lancar 2015 Turun surat Pemberitahuan Lelang 4 Februari Masih bayar 29 Februari Kok ada Lelang Gitu loh Saya ulang Saya ulang 4 Februari Masih bayar 29 Februari Turun lelang Berarti 2-3 minggu Kemudian Jadi Saudaraku Di video Yang sekarang Ini Saya akan Menggarisbawai Saja Ini ada Beberapa Catatan Yang sudah Saya tampilkan Saya akan bahas Ini sekarang Ada sekitar 8 poin Yang akan Saya sampaikan Kepada Jendengan Oke Itu ya Paham ya Alurnya ya Dari awalnya Sampai Sekarang 6 tahun Beliau sampai Datang ke Mahkamah Agung Datang ke OJK Datang ke Menteri Keuangan Sampai datang Ke Hotman Paris Sampai ganti 4 kali lawyer Jakarta Surabaya Sampai kemana-mana Mencari keadilan Ya Harta Darah Tenaga Pikiran Sudah habis Anggaplah itu Penceritian dosa Bu ya Ikhlaskan aja Itu Oke Ayo Saudaraku Dan Yang paling penting Ini Calo-calonya Barangkali nonton Cukongnya Barangkali nonton Bandarnya Barangkali anda nonton Ini Mafianya Atau barangkali Marketingnya Yang dulu nawari Yang sekarang sudah Nggak kerja di Bank Panin Mungkin anda nonton Siapapun yang terlibat Disini Yang anda nonton Sekarang ini Ya silahkan Dicek tensi Darahmu Ya Dicek Kesehatanmu Kalau mau kemana-mana Naik mobil Dicek tekanan Dan angin Bandarnya juga Karena kemarin Beliau sudah Mubahalah Jangan-jangan Itu sudah berlaku Mulai sekarang Dirimu sudah Diincar oleh Azab Allah Kurang lebih Seperti itu Ya Kecuali beliau Minta maaf Secara Habluminan Dan cari solusi yang baik Maka Allah akan Mengampuni kita semua Oke Ini ya Saya akan menyampaikan Kepada anda semua Poin Ringkasan dari Video pertama Kedua dan ketiga Pertama Yaitu Salah tanggal Tolong catat Nggak boleh Urusan seperti ini Dokumen Salah tanggal itu Nggak boleh Salah baca Salah tanda tangan Kayak dulu itu Ada dulu Presiden Tanda tangan katanya Nggak dibaca itu Nggak boleh seperti itu ya Tapi saya nggak akan Melebar kemana-mana Oke Tanggal 29 Februari 2015 Nanti ini di zoom Saya kalau megang ini Kok ribet Terlalu tebel Saya pegang yang ini aja Fotokopiannya Tapi saya sudah punya zoomnya 29 Februari 2015 Pengumuman pertama Lelang eksekusi Hak tanggungan Pertama Tidak ada Tanggal 29 Di hari itu Surat lelang ini Turun 29 Februari 2015 Dua Bulan Februari 2015 Tidak ada Tanggal 29 Selalu di cek Kesalahan pertama Bisa Bisa pemasuhan dokumentasi Bisa salah ketik Terserah apapun Alasanmu Sudah Hai calo Hei mafia Hei cukong Hei bandar Ini kesalahan Pertamamu Surat lelang Pertama Turun tanggal 29 Februari 2015 Padahal tidak ada Tanggal 29 Yang ada Tanggal 28 Sekarang yang kedua Disini ada Harga limit lelang Ini kan juga hukum ini Dasar hukum ini Disini sudah muncul NJUP nya muncul Harga limit lelang Disini paling rendah 580 juta 580 juta Sementara rumah ini Aset ini Dilelang Seharga 400 juta Poin kedua ya Pertama Tidak ada Tanggal 29 Tapi disini Ditulis tanggal 29 Kedua Harga lelangnya Jauh di bawah Harga limit lelang Yang ketiga Nanti Ibu Patokah Disempurnakan lagi Yang ketiga Tidak boleh ada lelang Selama masih Pembayaran lancar Jadi Pak Umat Jamaah Dimanapun berada Termasuk Pak Kapolri Pak Kapolda Yang bareng kalian nonton Karena beliau sudah Bikin laporan ke Kapolda juga Ke Polda maksudnya ya Dan ditolak Kemana-mana ditolak Mudah-mudahan ini bisa jadi Novum ya Bisa jadi bukti baru Atau apalah ya Jadi tidak boleh Ada lelang apapun Selama nasabah Masih ada pembayaran Lelang itu boleh terjadi Lelang itu boleh terjadi Kalau terjadi One prestasi Kredit macet Tidak bayar Apa Baru boleh Pembayaran lancar Ya kan Bahkan langsurannya Tidak pernah telat Angsuran kelima itu Tidak telat Kok ada lelang Maka Saya duga Saya patut Menduga Bahwa disinilah Dimulai Skenario jahatnya Konspirasi jahatnya Pemufakatan jahatnya Jadi setan Dajjal Iblis Tuyul itu Disini mulai rapat Nah Germo-germonya itu Disini mulai rapat ini Ya Tapi Allah maha Segala-galanya Allah maha Membatalkan Konspirasimu Karena lebih begitu ya Kemudian yang keempat Apa Dimulai Diduga Pemufakatan jahat Ya tidak boleh Ada lelang Selama ada Pembayaran masih berlaku Oke Yang kelima Dibayar gak mau Bahkan rekeningnya Diblokir Nah ini Jadi Kan namanya orang kan Bingung Tiba-tiba Turun surat lelang Gimana rumah Satu-satunya Dilelang Bingung Nabrak-nabrak Kesana-kesana Ya ketemu ini Ketemu ini Maka banyak dapat Masukan Bu Supaya ibu selamat Dibayar bu Temui pihak banknya Blah-blah-blah Jadi sudah Sudah nuntut KPN Sampai ganti Pengacara Empat kali Semuanya Menggugat Maksudnya ya Tapi semuanya Mentah gitu kan Nah sampai akhirnya Saya potong ceritanya Akhirnya Ibu ini Berinisiatif Jual mobil Mobilnya dijual Pegang duit Terus menemui Pihak bank Ya Saya gak sebut Namanya Beliau tahu Namanya itu Rekamannya Semuanya ada Nah pihak banknya Gak mau ditemui Pihak banknya Menghindar Bahkan rekening Diblokir Gimana coba Gimana Mau dibayar Karena orang Gak ngerti hukum Rumah disitai Bingung kan Jual aset Bawa uang Ini loh Mau tak bayar Ternyata Malah gak mau dibayar Bahkan untuk Menemui orang ini Orang bank ini Sampai Nyogok-nyogok orang Ayo temukan Saya dengan Fulan itu Pegawai banknya Ya sama pengacara Malah dibuat mainan Ya sudah bu Ini pihak banknya Mau ketemu Tapi harus di cafe bu Nanti ngobrol Santai sambil minum Blah-blah-blah Ya siap uang lah Berapa 50, 60, 70 juta Untuk ngajak Orang banknya ini loh Untuk diajak ngobrol Di cafe katanya Ya ternyata juga gagal Nah karena Sudah gak mau dibayar Bulan berikutnya ya Sebulan Dua bulan Sanggapal itu Tiga bulan Maka keluarlah Surat lelang kedua Bunyinya Kredit majat Padahal kan gak majat Dibayar gak mau Gitu saudaraku Kurang lebihnya Seperti itu Terus kemudian Nanti kalau salah Bukan salah Kalau kurang lengkap Dilengkapi ya Bupat Tokaya Nah Sampai tiga bulan Berturut-turut Akhirnya turun SP1 SP2 SP3 Pinter banknya ini Atas dasar Tidak ada setoran Masuk selama Tiga bulan Itulah Turun SP1 SP2 SP3 Padahal Dari versinya Beliau Bukan gak mau Bayar Banknya yang Gak mau dibayar Banknya yang Menghindar Sumpah-sumpah Kemarin Beliau sudah Mubahlah Sumpah Bahkan Beliau nyebut Nama kemarin Sumpah Demi Allah Pak Idrus Nyebut nama kemarin Ya Saya sudah Jual mobil Saya temui Saman Pak Idrus Gak mau Nemui saya Saya mau bayar Saya bawa uang Namanya Pak Idrus Inisialnya Pak Idrus Ya Maka turun Surat Lelang Yang kedua Dan Sampai sekarang Berlanjut Nah yang Kedelapan Saudaraku Yang terakhir Ayo Kita kawal Ibu ini Sampai Selesai Lillahi Ta'ala Ya Benar Saya gak Gak bohong Ini ya Saya Lillahi Ta'ala Insyaallah Nah Beliau ini Punya Ini mumpung Saya ingat Beliau ini Usaha mebel Saudaraku Meja Lemari Dipan Kemarin Saya sudah Beli Salah satu Produknya Ya Meja Lemari Dipan Itu akan Saya beli Karena Beliau pasti Butuh Dana Butuh Amunisi Ya Untuk Melanjutkan Perjuangan Mencari Keadilan Ini Sekarang Beliau sudah Habis-habisan Ini kan Beliau baru Menemukan semangat Ini Baru tadi Beliau Manggil Tukangnya Lagi Setelah Udah Berapa Bulan Tukangnya Udah Berhenti Semua Karena Beliau udah Gak Konsen Pertama Datang ke rumah Saya itu Malam Tak kira Pengemis Pak Wallahi Ya Pakai Baju Kucel Gak ada Aura Wajah Pegang Rangsel Jelek Di depan Pintu Saya itu Mepet-mepet Gitu Ini ada Anak Saya Siapa Itu Paling Orang Ngemis Gitu Ada Uang Saya Sampai Bilang Gitu Sangking Nadirnya Beliau Saking Capeknya Tak Anggap Pengemis Ini Awal Ke rumah Itu Dan Saya kaget Ternyata Beliau Bukan Pengemis Beliau Adalah Rakyat Blitar Yang Menuntut Keadilan Sampai Enam Tahun Ini Sampai Habis Semua Jadi Kemarin Saya Bilang Bu Jangan Putus Asa Ayo Semangat Lagi Saya Akan Beli Produknya Sampai Bisa Untuk Tambah Beli Bensin Atau Apalah Jadi Kemarin Ke rumah Itu Saya Kasih Uang Untuk Beli Bensin Tapi Bukan Saya Beli Produknya Jadi Teman Teman Umat Jamah Dimanapun Berada Ini Sesi Saya Di Jalan Dokter Wahidin Nomor 99 Belitar Funiture Budi Jati Luhur Telepon Beliau Aku Beli Mejanya Aku Beli Kursinya Aku Pesen Ini Ya Sabar Ya Berjuang Ya Bu Tak Transfer Ruangnya Ya Gitu Saudaraku Ya Karena Beliau Malam Ini Juga Saya Dengar Akan Mencabut Kuasa Terhadap Kuasa Hukum Yang Sekarang Lagi Nangani Yang Ternyata Beliau Rasakan Juga Malah Kesaya Malah Suudon Kesaya Kan Aneh Wakuin Bantu Lillahi Ta'ala Kok Malah Disudoni Oke Kurang lebih Begitu Teman Teman Mudah Mudah Setelah Video Ini Tayang Allah Turunkan Keadilannya Ya Kita Akan Hajar Habis Habisan Kita Bongkar Sampai Ke Akar Akarnya Dengan Jalur Konstitusi Jalur Hukum Dan Jalur Mubahalah Jalur Langit Jadi Kalau Jalur Hukum Saya Hanya Berharap Jalur Langitnya Siapa Tahu Tiba-tiba Kamu Setruk Ya kan Tiba-tiba Terus Malam Ini Alat Vitalmu Lemah Sahwat Tiba-tiba Kan Terus Kamu Gak bisa Harmonis Lagi Sama Rumah Tanggamu Ini Bukan Doa Jelek Beliau Sudah Mubahalah Dari Kemarin Hati-hati Itulah Maksud Saya Hati-hati Pun Bupatokah Itu Versi Saya Pemufakatan Jahatnya Dimulai Dari Tanggal 29 Februari 2015 Itu Pemufakatan Jahatnya Patut Diduga Dimulai Dari Situ Skenario Jahat Untuk Merampas Haknya Samen Itu Dari Situ Ya Nah Sekarang Monggo Jenengan Mau ngomong Versinya Jenengan Apa Monggo Ngomong Mawan Oke Keranten Kulonik Karena Saya Mencari Keadilan Kesana Kemari Ini Kan Tinggal Ini Togus Pasrah Sama Panjengan Mohon Bantuan Panjengan Makanya Saya Sekarang Mulai Mau Kerja Lagi Mulai Bisa Berpikir Dengan Cernih Soalnya Saya sudah Mentok Mencari Keadilan Sampai Saya Bersurat Ke Sekretaris Presiden Saya Bersurat Ke Bapak Kapolri Dengan Saya Kasih Ini Bapak Saya Kasih Bukti Ini Ini Saya Lampirkan Jadi Ini KTP Saya Di Depan Karena Dulu Katanya Lelang Di bawah Harga Seperti Itu Tapi Saya Setelah Di DJKN Diterangkan Bahwa Ini Bu Enggak Boleh Itu Dari Sini Akhirnya Saya Mengetahui Karena Saya Mengetahui Pada Saat Itu Saya Juga Enggak Berani Untuk Bilang Pengacara Saya Kasih Tahu Pak Ini Kok Enggak Dipakai Untuk Ini Pengacara Yang Keberapa Itu Kedua Terus Berkitu Bilangnya Lelang Di bawah Harga Saja Sudah Cukup Ibu Itu Makanya Katanya Kalau Lelang Di bawah Harga Tapi Saya Punya Bukti Memang Lelang Di bawah Harga Gugatan Beliau Menang Makanya Saya Juga Diikutkan Lelang Di bawah Harga Dan Belum Terjadi Lelang Saya Sudah Gugat Karena Saya Disuruh Untuk Digugat Di PN Setelah Saya Gugat Di PN Saya Ditolak Gitu Terus Akhirnya Setelah Sebelum Dilakukan Pelelangan Ada Pak Edros Itu Datang Ke Rumah Menawarkan Bu Ini Kalau Dilunasi Dipinjami Dana Talangan Bunganya 5% Tapi Ibu Untuk Membuat Tanda Tangan Hak Jual Saya Tanda Tangan 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 Jual Saya Masih Punya Mobil Saya Masih Punya Pickup Jadi Mobil Saya Avanza Bisa Saya Jual Saya Masih Punya Rumah Lainnya Bisa Saya Jual Untuk Melunasi Sisa Hutang Saya Plus Apanya Apanya Di Ini Itu Tinggal 270 Terus Pada Saat Itu Saya Dikasih Bukti Tunggaan Berapa Saya Jualkan Mobil Saya Bayar Tidak Mau Mangkanya Dimana Saya Mencari Keadilan Saya Pengen Bayar Tapi Tidak Mau Malah Rumah Saya Dilelang Makanya Saya Mohon Bantuan Kemana Mana Mengadu Tidak 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 Akhirnya Saya Minta Bantuan Gus Nur Sudah Mentok Akhirnya Saya Dapatlah Dukungan Dari Orang-orang Yang Ngerti Hukum Akhirnya Kesalahannya Ya Disini Bu Satu Saya Bayar Masih Lancar Kedua Kenapa Ada Pengumuman Lelang Di tanggal Padahal Saya Tanggal 4 Februari 2015 Saya Membayar Kenapa Tanggal 29 Februari 2015 Sudah Ada Pengumuman Lelang Dan Juga Kenapa Saya Ditawah Saya Masih Punya Pada Saat Itu Saya Masih Punya Mobil Dipegang Sopir Saya Untuk Rental Untuk Kerja Jadi Kalau Saya Umpama Pohon Saya Ambil Saya Sudah Tidak Bisa Berbuah Akhirnya Saya Jual Untuk Melunasi Pinjaman Saya Saya Datang Tidak Mau Menemuin Demi Allah Ya Allah Apabila Kata-kata Saya Tidak Benar Laknat Saya Ya Allah Ini Benar Ya Allah Muki Muki Allah Mempersulit Kula Atilan, pada saat itu saya kayak orang gila ya Allah, saya sampai bermalam di tempatnya, Pak Satpam ya Allah, karena saya enggak punya uang ya Allah, mereka semua enggak tahu apa yang saya lakukan, saya perjuangkan, selama ini saya diam ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan keadilan, namun pancendengan, engkang mangsholakan, azab dumateng tiang, engkang zalim ya Allah, kulambatan kiat ya Allah, namun pancendengan, kulambatan sakit ya Allah, kulambatan sakit ya Allah, kulambatan sakit ya Allah. Ya Allah, kulambatan nangisi nopo-nopo, namun kulambatan masalah, La umpami pancendengan, ngersok nih sedanten dengan tidak benar, monggo, monggo ambil, kalau memang kamu mau zalim saya ya Allah, saya menangis karena selama enam tahun saya kerja keras, mati-matian, Saya setiran sendiri, sampai di Kalimantan, demi Allah ya Allah, mereka kuatkah, saya sendiri terkapong-kapong di kapal, boleh tanya sama orang kapal, ya Allah, saya malah mau dimintain uang, Saya bentak mereka, ya Allah, saya hanya sanggung uang 15 ribu, mampukah kamu perjalanan dari Kalimantan pulang sampai kembali terbawa uang 15 ribu, ya Allah, itu demi saya mencari keadilan, ya Allah, mampukah kamu kalau dikembalikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya pancendengan, ya Allah, Kulambatan apa-apa, ya Allah, pancendengan paringi ujian, amargi kulambat kelintu, ya Allah, ngampil artobang, ya Allah, Kulambatan kimboten ngampil, ya Allah, kulambat nikita sekadampilan, ya Allah, kerantan kulambat berjuang, ya Allah, bikap kulambat hatang nebang, sepeda motorgi kulambat nebang, kulambat berjuang, ya Allah, Kulambatan dadas mundi, ya Allah, kulambat bayar mboten purun, kulambat ne mobil, kulambat bayar mboten purun, kulambat nembak yuk, Buk tine woten sedanten, ya Allah, namung pancendengan entan presok perjuangan kula, ya Allah, namung pancendengan engkang saget pangso lakan perjuangan kula, Sengsoro kula, selama enam tahun, ya Allah, kulambatan lilo, ya Allah, kulambatan melkatas nganten, ya Allah, kulambat ikhlas nampi ujian saking pancendengan kulambat salah, ya Allah, Tapi kulambatan lilo di dolimi, tiang katus nganten, ya Allah, kulambayar mboten purun, rekening di blokir, terus kulambatan punti, patus keadilan, ya Allah, Namung pancendengan, ya Allah, menawi sedoyo tiang engkang dolim, ngerja akan sedoyo, malai badai di dolimi, monggo, monggo, ya Allah, Umpami pancendengan mampu, nampi, balesan, nipon samking, Allah, ya Allah, jangankan kok saya hanya memberi uang seribu perak sama orang, Saya dikembalikan seribu rupiah sama orang, seratus rupiah, jadi seribu rupiah sama Allah, Jadi kalau kamu membuat saya sengsara enam tahun, ya Allah, saya setiran sendiri, ya Allah, saya lewat bukit, saya lewat bukit, suharto itu luar biasa, ya Allah, sendiri, Kulambatan kiat, ya Allah, kulambatan kiat, ya Allah, kulambatan seradu mateng pancendengan, ya Allah, Sinten singkiat, nampi ujian enam tahun perjuang, Mboten pikanto keadilan, lepoten pasrah kali, ya Allah, Ya Allah, kulambatan kiat, kulambatan kiat, kulambatan tulang pancendengan, Ya Allah, klub пользuatnya, Kulambatan ke Kulambatan keadilan, ya Allah, Kulambatan kewardahan memistant, ya Allah, Kulambatan kepada niat tetap kali kula, Namun Allah, ya Allah, saya potong sebentar sambil beliau menenangkan nafasnya ya jadi intinya beliau ini berusaha membayar Pak ya sudah jual mobil sudah bawa uang tapi enggak mau gitu loh ditemui enggak mau dibayar enggak mau rekening di blokir siapapun kalau saya tidak tahu saya datang ke Panin mencari mereka mereka akan dibuat enggak tahu sama Allah enggak tahu jalannya Allah demi Allah saya mencari sama suami sayang saya ingin membayar ya Allah tapi rekeningnya di blokir ya Allah sebentar bu jenengan ke bank bawa uang gitu sudah nyampe bank terus ketemu siapa di bank kan harusnya ada teller ada customer teller ada anhat pam katanya teller nggak bisa Bu ini sudah di blokir gitu kenapa di blokir temuin aja kok kepalanya gitu setelah saya cari enggak mau nemuin itu terus itu iya makanya saya nyari tapi enggak tahu biar nanti Allah yang akan menunjukkan kebohongan kamu saya demi Allah lepan jengkulomboten lereskulosing jenengan boten selamat Pak saes tuh Kulombetoyotron jenengan kulopadosin jenengan boten eten boten puran manggih dawe boten eten dados nikus yang semerep Allah kalih makteler kalih satpam di kolos manten Pak agung kekulop telpon ya Pak agung niki pripon kula badin bayar kok mboten saget pun buk senesmo menangkulobu niku nah sampean biar sing nawani aku lah saman piye kok iso oraiso saman tak balok iban kagung bayar terus raiso terus piye jenengan panggih mawon kepala nengonten Agung ini marketing yang uang pertama minjemin itu loh ya dikembalikan ke dia nih Pak agung gimana ternyata dia juga enggak tahu katanya enggak bisa ngasih keputusan ngontrol gini katanya sama pernah dipanggil untuk ditawari pinjaman lagi yang bunga 5% gimana datang ke sini datang ke sini Pak itu iya datang ke sini setelah sama kebang tak ketemu maksudnya belum sebelumnya kan sama tadi kebang bawa uang taket sebelumnya itu sebelum sebelumnya itu beliau datang ke sini untuk menawari pinjaman dana talangan untuk melunasi pinjaman saya lah pinjaman saya tinggal berapa 270 sak bunga nih menak wong kalau orang tiba bunga gitu aja semua sama bunganya 270 berapa terus saya jualkan terus saya dikasih surat SP totalnya berapa gitu pada saat itu saya bawa uang saya bayar enggak mau itu demi Allah pun Pak Idrus jenengan dada selek Nikola leres-leres kulo singkulo aturni leres mungkin jenengan sing bakal nompos sengsara Nikola selama enam tahun pengonten Ayo Mubala Pak Idrus yuk kita pakai hukum Allah yuk ketemu bawa anggih bawa anggih bawa istrimu sumpah kekutan kalau siapa nge-lake laknat sama ngomong ya nge-leres nge-kulo purun siap nge-nge-nge-nge jadi ibu ini ditawari pinjaman lagi talangan dana talangan dana talangan dana talangan bunga 5% kreditmu macet bu utangmu macet gimana kalau tidak macet belum macet belum ya belum bu sama nge-nge iso bayar iki dilunasi saman kudung dilunasi ikiwes ga iso dibayar saman kudung lunasi lebihpun pak lho kulomen seanduwe mbeja jiliane dagangan kuloni kulon ten kalimantan nenten tasik nge-nge kata klo dambil bayar mentasek cukup lewong bakyuman ghe hat adolyo duwe tol nikolai ngge kata umpomengkipun dibayar tol kulon tang bakyuman lo dibayar kulon nge-ngonten bus nge terus pia mba e keranten meriki kulon ditawani kan dipinjami dana talangan bunga 5% saya disuruh tanda tangan hak jual saya enggak mau soalnya saya enggak mau jual rumah saya itu kurung itu ya kurung ya saya enggak mau jual rumah saya saya jawab seperti itu kalau saya dipinjami dana talangan saya enggak mau bunganya 5% saya disuruh tanda tangan hak jual saya enggak mau itu pakai bahasa Indonesia Bu ya biar orang Indonesia dengar semua di pinjami lagi dana talangan katanya bunganya 5% kalau enggak mau disuruh tanda tangan kalau mau kalau mau tanda tangan hak jual terus saya enggak mau Oh gitu ya iya sejak itulah terus aman akhirnya ya bawa uang ya enggak mau ya terus saya cari kesana kemari pokok saya sudah berjuang saya menanyakan ke PKPNL katanya saya enggak punya hak katanya saya enggak punya hak yang punya hak Bang Panin katanya seperti itulah bagaimana saya enggak punya hak ini kan sertifikat atas nama saya iya Bu soalnya ini kan ibu sudah pinjam di Bang Panin jadi ini sudah hanya Bang Panin jadi yang bisa membatalkan ini yang bisa mencabut hanya Bang Panin leh tapi kan saya enggak saya mau bayar enggak mau ya ibu temuin aja kalau gitu temuin ibu bayar aja nanti udah itu katanya terus akhirnya karena enggak mau nemuin muncullah lelang dah muncul lelang kedua bagaimana enggak tahu namanya yang jelas akhirnya karena ada kejadian ini kan pengumuman karena ada kejadian benaran akhirnya saya gugat enggak tahu nanti sekolah Gusti Allah yang akan memberikan semua kepada mereka-mereka sudah tidak begitu Pak Oke ya gitu ya saudaraku ya sekali lagi ini video yang keempat tonton video pertama kedua ketiga nanti linknya tak tampilkan di deskripsi di bawah ini nah Insyaallah setelah ini kami akan disamping kami pasrah dengan hukum Allah kita juga sudah memerancang langkah-langkah hukum berikutnya ya kita sudah pelajari ini kita akan entah ini nanti lapor balik bidana atau apa nanti biar Allah memutuskan tapi sudah ada di di otak kami sudah ada tapi sebut intinya ginilah ada Allah itu aja intinya ya karena secara prosedur memang saya pelajari semua udah memang bener semua ini tetapi kan ini manipulasi semua walaupun bener secara hukum manusia tapi kan jahat di mata Allah ini kan itu jadi kurang lebihnya seperti itu teman ibu ini sudah enam tahun mencari keadilan rumahnya mau dilelang ditawari pinjaman enggak mau dipaksa sampai akhirnya terbujuk sanggup bayar enggak mau dibayar malah ditawari dana talangan lu kan aneh dikasih bunga lima persen Allahu Akbar nah jadi siapapun yang terlibat ini Monggo saya saya tetap karena saya bigronnya hanya hukum Alhamdulillah jadi ya bahasa saya enggak jauh-jauh dari sana Monggo diccek kesehatannya karena saman berat ini azabnya ini beliau pernah nyubir di Bukit Suharto katanya sendirian Bukit Suharto itu kan Kalimantan Timur kayaknya Balikpapan Samarindahan Balikpapan jadi dari Palaran ke Samarindah ke Balikpapan itu kurang lebih dua jam setengah ke sana ngapain bawa pik-pik tuh Gus ngirim ngirim barang sendiri cari uang intinya untuk berjuang kurang lebih ngunuh lah ya saudaraku Coba ndak saya enggak jahat sama sampean Coba Delon jangan-jangan ini aku melebar ya aku melebar ya kok istriku susah dididik ya kok istriku maling lama saya kambik aku ya kok bojuku kok selingkuh jangan-jangan itu sudah dimulai itu azabnya itu kok cangkemku mulai perot-perot ya jangan-jangan sudah dimulai gitu loh temen ya kok aku sudah rabun mataku ya sudah dikurangi pelan-pelan hati-hati temen kok anakku narkoba ya kok anakku males ngaji ya kok anakku males sholat berarti sudah ada darah lahar lava azab mengalir dalam rumah-rumah itu siapapun itu usulah silahkan dikembangkan sendiri bahasa saya ini Hai West teman ini mudah-mudahan bermanfaat jadi Ibu apa yang terakhir ini closing statement jenengan mau mencabut laporan apa mencabut kuasa dengan kuasa yang hukum yang sekarang Hai insya Allah ya saya jalan sendiri saja terus sekarang gini jenengan ini lagi di tahap mana sekarang sekarang ini sidang apa besok ini rep duplik duplik hari kemis atau bu kemis kemis ya duplik 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 itu apa duplik itu jawaban dari tergugat Oke jawaban jenengannya besok kemis ya Oke media bantu saya jihad dengan uang saja dengan tenaga saja dengan waktu media jihad dengan tintamu yang punya duit jihad dengan duitmu beli produknya Ibu ini ya Ayo Insyaallah ini kita punya teman-teman pengacara juga syariah semua lillahi ta'ala siap membagi di belakang beliau lillahi ta'ala jadi liberal sekuler kapitalis riba kami lawan dengan syariah kami lawan dengan lillahi ta'ala ini kita tunggu nanti pengadilan dunia pengadilan akhirat salam perangi riba salam jihad ekonomi hancurkan mafia sampai ke akar-akarnya Insyaallah Sampun Bu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh